Syukurilah masyarakatmu yang mengalami Menjadikan misal jalan tidak berusaha Aduh, ini tiket belum terjual juga nih Cuk, Cuk, eh Cuk Tung Kita kan mau pulang kampung Tung Kebetulan kan orang tua kita, khususnya bapak kita kan lagi mau hajatan Jadi kita tuh harus irit-irit Tung, biaya Tung Kita cari tiket yang murah Tung Ya Halo Eh ada Bang Adul Gue bukan Bang Adul, gue ada Usmini Ini kalian lagi cari tiket ya? Iya mbak Ini ada tiket murah banget Murah tapi beneran tiket asli kan mbak Itu kan tiket asli ada, tuh dua pas banget tuh Satu dua ya kan Mbak mohon maaf saya mau nyari tiket kereta bukan tiket bioskop mbak Ini tiket kereta beneran mbak banget Saya tuh pengen beli tiket yang cepet langsung dateng ke kampung alaman saya mbak Ya ini pas banget langsung Nunggu lama nggak berjam-jam mbak Langsung nyampe buka pintu di rumah lo Beneran Ini mohon maaf ya mbak ya Ini saya pakai buru-buru karena papa saya lagi sunatan di kampung Oh papanya sunatan Iya Saya buru-buru Mau ngadirin mbak Bapanya sunatan atau kawin lagi Ini berapa harganya? Ini 5 juta aja murah 2 5 juta Iya Mbak mau naik haji ya Malah sama tiketnya Dan 5 juta deh Tiketnya udah abis Gimana kalau 1 juta deh mbak Enggak Ini pun saya Aduh mau kasih uangnya mbak Enggak 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 Itu murah banget nawarnya Yaudah 1 juta 500 deh Murah banget nawarnya udah 500 ribu aja 500 ribu 500 ribu 500 ribu Murah banget 500 ribu Ya Allah Bil Pake celengan lagi Mbak Ya Allah Nih Itu totalnya 500 ribu mbak Beneran pas Enggak lebih enggak kurang Kalo ini kan Calengan ayam Kalo ini ayam nih Yaudah 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 Gapapa lah Segini aja gue terima Dedy Dedy Apa mami? Aku mau mudik Tapi pake kereta yang private Yang ada kita doang dong Enggak ada orang lain? Enggak ada Siapin ya keretanya Pokoknya buat keluarga saya aja Enggak ada orang lain Terus mau apalagi? Terus Dedy, Dedy aku mau beli Mau beli orang-orang ini doang Mbak Saya cuma bilang sama mbak Jangan percaya Si laki itu banyak janji-janji Ujung-ujungnya nipu Yaudah Kamu mau beli ini? Iya Kalo ini agak mahal Karena kan dia penyanyi terkenal Kalo yang orang-orang banyak di pasar gembrong tuh Enggak ada orang-orang Enggak ada orang Mas mbak Mau maaf ini anaknya Iya Lucu banget kayak anak gorilla ya Iya Coba 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 Lucu Awal hati-hati anak saya ini Hati-hati anak saya ini Hati-hati anak saya Hati-hati 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 Hai Coba 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 Iya Ceritanya dia istri orang lho main rebut-rebut aja Ya udah sayang diapain tadi sama omnya sayang Hati-hati 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 Yang Hati-hati Percayalah. Gak ada lu. Mba, mba boleh nanya gak saya mba? Boleh. Ini kan anaknya cakep banget mba. Turun. Turun. Hahaha. Woy, 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 gila. Eh, gak muat loh. Hahaha. Eh penonton. Hei. Ucup loh mas banget gak ada Via Valen. Hei. Hei. Kamu main jatuh-jatuhin anak saya aja. Kamu gak liat saya orang tuanya. Coba liat cek. Gak apa-apa gak trolinya. Bisa gak coba. Anaknya yang diliat pak. Masa trolinya yang diliat? Gak bisa anaknya kuat sih. Cuk, slating Cuk. Nah. Ya udah. Sayang. Lucu, sayang. Sini sayang sama mama. Sayang sama mami. Sini sayang. Kamu gak apa-apa kan? Bener ya, jujur ya mba. Mas. Saya tuh dari dulu pengen banget punya anak seperti ini. Lucu. Saya tuh seneng banget. Lucu. Ini kalau boleh tau. Waktu. Apa? Hamil. Hamil ngidamnya apa? Saya ngidamin dia. Iya. Ngidam rambutan busuk, pak. Mas. Mas. Eh. Gue mau gak ikutan, nak. Takut. Eh. Udah, udah, udah. Ini keretanya udah mau berangkat. Eh. Bentar, bentar. Keretanya udah mau berangkat ini. Mana sih? Itu kereta, kereta. Ayo sayang. Yuk, yuk. Udah, udah ada tiketnya, kan? Ada kereta. Ada tiketnya. Ayo, tung. Ayo, tung. Ayo, tung. Ada apa nih, ribut-ribut? Ada apa nih, ribut-ribut? Saya jadi masuk nih. Ada apa ini, ribut-ribut? Kalau kita gak ribut, Bapak gak masuk, pak. Saya gak masuk. Apa nih? Ini keliatannya udah mau berangkat, kan? Saya ini masinis di sini. Saya ingin memberitahukan. Yah, ini ngalangin lagi. Saya ingin memberitahukan. Bahwa ada pengumuman penting. Sona nih, geser dong. Nih. Dengerin, dengerin, dengerin. Perhatian, perhatian. Kami tujukan kepada seluruh penumpang Ngabuburit Ekspres. Bahwa keberangkatan hari ini dibatalkan. Wah! Apa dimana kamu? Saya ingin menjalankan. Apa ini? Apa ini dibatalkan? Jangan menyelak omongan saya. Saya belum selesai. Eh, katanya jangan menyelak omongan saya. Saya belum selesai. Apa maksudnya dibatalkan? Coba, coba, coba. Coba ucup, kamu jangan ribut. Dibatalkan karena masinis sedang membawa keretanya untuk membeli takjil. Mohon maaf lahir dan batu. Jangan bapak. Jadi, masinis di sini kelakuannya aneh-aneh. Ada yang pakai kereta buat beli takjil. Ada juga yang, oh suka dimain-mainin keretanya deh. Jadi sekarang nggak bisa berangkat dulu ya. Berarti nasi pudik saya bagaimana ini? Kamu nggak usah pulang-pumpung. Biar kampungnya aja yang suruh ke Jakarta lah. Ya, mana bisa, Bang. Kamu harus tanggung jawab nih. Ya, berapa gue? Gue kan cuma jualan doang. Ya udah, kamu harus tanggung jawab pokoknya. Kalau kamu nggak tanggung jawab, kamu akan saya nikahin dalam waktu dekat. Ya udah, ya. Ya, penting kalian. Dede, ayo, Dede, yuk. Mama. Udah, udah, udah. Beda cerita. Beda cerita, ah. Beda cerita. Beda cerita, ah. Beda cerita, ah. Beda cerita, ah. Beda cerita. Eh, buat kreatif. ...buat di jalan nanti pasti udah macet jam segini. Tenang, tenang, tenang. Kalau kamu mau nyari bukaan yang praktis... ...jangan khawatir, kan ada Pocky. Nah, Pocky ini. Aku kasih tau kamu. Nih, Pocky ini udah paling enak deh. Ini buat buka puasa dimana aja bisa, praktis. Oh iya. Wah, emang Pocky biskuit stick yang enak banget. Manisnya gak bikin enak. Dan varian rasanya banyak. Aku suka banget. Iya dong, nih. Pas banget dong buat aku dalgone siapapun Pocky-nya. Iya dong, pas. Paling oke, Pocky. Nah, iya bener. Karena kemasan Pocky ini sangat praktis. Lihat tuh. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Makanya borong Pocky-nya. Ih, aku juga mau borong. Soalnya biskuit stick ini juga bebas remah. Gampang dibawa kemana-mana dan halal. Ini dia tuh. Wow. Nah, bener banget nih info juga ya buat kalian ya. Buat yang mau makin happy, silahkan upload foto atau curhat video kalian. Dengan hashtag buka Pocky lah. Info lengkapnya bisa diakses di medsos-nya Pocky ya. Di medsos Pocky Indonesia. Siapa tau kalian yang beruntung bakal dapat hadiah menarik. Salah satunya paket umroh. Periode promo ini sampai 30 Juni 2018. Ya ingat. Pokoknya Pocky share happiness. Oke. Wow. Sekarang kita bagi-bagi hadiah ya. Ada dia ya. Oke. Happy-happy. Puising aja ya. Hihai hai hai. Hihai hai hai. Hihai hai hai. Hihai hai. Puising lebih. Hihai. Nah jangan lupa passwordnya ya. Kalau kita bilang buka puasa, buka Pocky lah. Buka puasa Buka pokir Dengan siapa dimana Dengan Oke langsung aja pertanyaannya Ini berhubungan sama apa yang lagi dipegang Sama cita nih Apa warna kemasan dari pokir yang varian coklat A Merah B Hitam A Merah Gimana cu? Bandung Selamat tanam berangkatkan 2,5 juta rupiah Persembahan dari Pocky Biskuit Stik Coklat yang lezat Ngemil bebas remah, praktis dan halal Pocky Share Happiness Pajak ditanggung pemenang Penonton kedua, halo Masih ada 2,5 juta lagi Buka puasa Buka puasa Buka pokir Oke Dengan siapa dimana Dari Hasto Dari Cilanjak Mas Hasto Mas Hasto Dari Yanti perempuan Oke Mas Hasto ini Perlan86 akan menyanyikan sebuah lagu ya Disimak ini dia lagunya Pertanyaan Pertanyaan Apakah kepanjangan dari Wakuncar A Waktu telah tiba B Waktu kunjung pacar Waktu telah tiba B Waktu telah tiba Waktu Apa jawabannya Pak? Waktu kunjung pacar Oke Waktu Waktu Selamat anda mendapatkan 2,5 juta rupiah Persembahan dari Pocky Biskuit Stik coklat yang lezat Ngemil bebas remah, praktis dan halal Pocky Share Happiness Pajak ditanggung pemenang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!